Ya, dan terkait informasi banjir di Sulawesi Tenggara, kita akan bergabung bersama kontributor kami di sana, ada Febri Yonotameng dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Selamat siang Febri, kami masih melihat banjir di lokasi saat ini. Bagaimana sebenarnya kondisi di sana, baik para pengungsi maupun bantuan yang diberikan untuk para pengungsi di sana saat ini, Febri? Ya baik, Fahri dan juga Stephanie, saat ini saya berada di desa Tunggwa, tempatnya di Samatan Pundidaha. Di mana bisa kita lihat di belakang ini, banjir masih menggendangi rumah-rumah warga dan jalan Translawesi tinggi 1 hingga 1,5 meter. Ada ribuan jiwa di Samatan Pundidaha ini yang terdampak banjir. Ada lima desa di sini yang terdampak banjir, desa Tunggwa yang terpaling parah. Ini merupakan banjir yang terparah sejak tahun 2013 lalu. Di mana para pengungsi saat ini tengah menempati posko-posko pengungsian. Untuk di Samatan Pundidaha sendiri, ada 1.700 jiwa yang saat ini tengah mengungsi di SMA Negeri 1 Pundidaha. Ya, Febri, sejauh ini untuk posko pengungsian, di mana saja lokasi titik-titik ditempatkannya posko-posko pengungsian bagi warga? Ya, titik-titik pengungsian ditempatkan pada sekolah-sekolah yang masih tidak terendam banjir, rumah jabatan bupati, dan tenda-tenda pengungsian yang ada di tepi jalan. Warga juga saat ini mengungsi di depan rumah mereka karena takut adanya penjarahan di rumah mereka. Ya, Febri, adanya penjarahan itu artinya juga bahwa saat ini bantuan yang datang kepada para pengungsi warga di sana masih belum maksimal. Tidak adakah upaya dari pemerintah untuk menjadikan peristiwa ini yang sudah hampir 2 pekan lamanya menjadi kejadian luar biasa, atau peristiwa luar biasa yang nantinya akan membuat bantuan lebih maksimal lagi diberikan? Bagaimana pemerintah di sana, Febri? Ya, Pendi. Saat ini pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi seolah-olah setenggara pasti terus melakukan penyaluran logistik di beberapa titik yang terdampak banjir. Hingga saat ini warga di pengungsian juga kekurangan air bersih. Warga meminta agar pemerintah daerah Pembuatan Konawe memperhatikan mereka untuk segera menyalurkan air bersih di tenda-tenda pengungsian. Baik, terima kasih Febri Anto melaporkan langsung dari Konawe, Sulawesi Tenggara. Selamat bertugas kembali.